ini malah gak busuk tapi bolong kita cari ulitnya nah aku ketemu nih sobat nih ketemu ulitnya nih ulitnya apel putsa spesialisnya begini ceki ceki kebun halo assalamualaikum ini adalah apel putsa aku sore sore nih lagi di kebun hampir maghrib karena dari tadi siang hujan jadi aku baru sore ke kebun aku ngecek apel putsa dan sepertinya banyak yang terkena hama nih nah seperti ini hama nya sobat nih bolong bolong masih kecil kecil udah diserang nih ini sepertinya ulit biasanya nih kita sidak ulitnya ya cari nih bisa gagal panen kalau dibiarin banyak banget dimakan tuh seperti ini aku ambil-ambilin dulu sambil sidak ulitnya sebelah mana aduh banyak banget sobat tuh padahal dibolong-bolongin kayak gitu ini bukan alat buah ini alat buah malah gak bolong kayak gini kalau ini kayak dimakan gitu kalau alat buah tuh biasa bolongnya disuntik malah gak keliatan tiba-tiba nanti busuk ini malah gak busuk tapi bolong kita cari ulitnya nah aku ketemu nih sobat nih ini ketemu ulitnya nih ulitnya apel putsa spesialisnya begini bentuknya kelihatan gak sobat nih yang hijau nih ini sobat tuh hampir menyerupai buahnya malahan bunganya tuh ini sobat nih tuh kita ambil ya wow aku ambil pake ini aku pake plastik ini karena aku gak berani megang takut gatel ini dia sobat nih kita ambil ya mudah-mudahan gak banyak nah dia nih uletnya sobat nih uletnya kayak gini modelnya modelnya tuh bergerigi ini suka makanin buah kecil-kecil kita cari lagi ya soalnya ini pada bolong-bolong banyak banget tuh aduh sayang banget tuh banyak banget dia makannya gak dihabisin satu gitu ya dia ngabis bolongin sedikit pindah lempat lain pindah tempat lain yang masih bunga aja udah dibolongin kawat ini kalau dibiarin kita cari lagi aku mau musnahkan dia dulu sobat takutnya nanti ini apa namanya aku fokus yang lain kabur aku pencet maaf ya kamu jahat soalnya udah mati sobat aku cari yang lain aku takutnya yang lain-lain dimakan juga ini yang atas masih alhamdulillah nih itu yang segerombol tadi aja nih segerombol sini berarti dia doang mudah-mudahan gak ada lagi gak ada keluarganya disini aja nih banyak yang bolong-bolongnya saya gak engeh dari kemarin ini tuh dimakan apa baru kelihatan tadi ternyata si ulet gak apa-apa ini namanya diproses sama alam ya sobat gak apa-apa masih banyak insya Allah yang selamat sabar kadang-kadang memang begini ya mungkin besok aku lanjutin lagi sobat ini udah terlanjur mau maghrib sebenarnya aku niatnya cuma ngecek aja oh ini udah ada sampai kesini aduh sayang banget padahal ini sehat-sehat banget loh putusanya wah sampai kemana-mana besok harus aku sidak sama mau aku kasih pesnap aku semprot pesnap buatan sendiri aku semprot pesnap sekarang aku mau turun sobat udah mau hujan lagi hampir maghrib juga udah petir-petir aku takut udah takut mudah-mudahan gak banyak besok aku lanjutin lagi sobat ya ini udah gelap banget tuh udah mau hujan gelap maghrib udah lanjutin lagi besok nah sobat saya lanjutkan ini sudah pagi langsung saya ngecek lagi ke kebun ke atas ngecek lagi apa putusanya ini mau sidak-sidak ulet-uletnya takutnya masih ada mudah-mudahan cuman kemarin satu itu doang ya takutnya ada saudaranya temennya jadi aku sidak lagi alhamdulillah nih udah agak gede-gede nih sobat nih aman dia alhamdulillah gak diganggu ya biasanya kalau ulet itu ganggunya yang kecil-kecil yang kayak gini yang baru baru mau muncul kayak gini justru kalau yang gede kayaknya agak aman yang kayak gini nanti bahainya sama lalat buah biasanya nanti mulai tapi segini biasanya belum belum diganggu lalat buah aku sidak lagi yang kayak gini udah mulai aku ambil-ambilin aja dia baru kayak gini udah udah dibolong-bolongin gitu uletnya sama uletnya kayaknya dia suka buah-buah yang masih baru nongol masih muda aku sidak-sidak dulu nih biarin nih jadinya buah yang bertahan jadi dua doang nih tuh yang bagus dua yang lain rontok nih kayak gini ini namanya diseleksi alam ya sobat ya nah ini masih bagus-bagus alhamdulillah gak bolong kita cari yang bolong-bolong sekalian sidak sama ulet-uletnya ini alhamdulillah ternyata di pucuk sebelah sini saja yang banyak di tempat-tempat lain alhamdulillah lumayan aman yang diranting-ranting lain nih dapat segini nih ini kalau gak dimakan ini kalau jadi buah ada nanti bisa dua kiloan kalau gede-gede ini dua kiloan tapi udah gak apa-apa ini namanya seleksi alam yang penting masih ada sisanya ya sobat ya masih banyak sih mudah-mudahan sampai membesar nanti nah lanjutin lagi aku mau bikin pesenap nah sobat aku lanjut mau semprot-semprot pakai pes pestisidana bati atau pesenap yang aku bikin sendiri ini adalah larutan bawang merah bawang putih yang aku fermentasi untuk dijadikan pestisidana bati untuk menghindari hama-hama di kebun aku ya cara pembuatannya sudah pernah saya share bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya sobat di scroll-scroll aja ya nah ini sudah jadi ini sudah lebih dari 2 bulan aku taruh aku bikin banyak-banyak soalnya nah ini aku masukkan ke botol seperti ini kalau ada saringan bagus disaring ya sobat ya ini saya nyari saringan gak ketemu tapi ini sudah sudah mengendap nah baru nih nyampur tadi belum tercampur gak masalah yang kita pakai airnya kita semprotkan oke ini bisa disimpan dipakai lagi nanti nah ini bisa dipakai untuk semua jenis tanaman ya sobat ya kita pakai nah ini 2 hari jadi setelah saya kemarin ini ya sudah kelihatan sobat kelihatan buahnya yang sehat-sehat ya kemarin kan banyak yang gak sehat alhamdulillah uletnya berarti kemarin cuma itu doang gak ada lagi ya karena udah gak ada yang bolong-bolong lagi buahnya alhamdulillah tuh sudah nampak agak besar-besar buahnya sehat-sehat ini sisanya yang sehat-sehat sudah diseleksi ya sama si ulat jadi aku gak perlu nyeleksi lagi alhamdulillah sudah terlihat oh ini masih ada yang ketinggalan sobat ini masih ada aku harus cari lagi tuh bolong lagi ini masih ada ternyata dia masih ada perlawanan cuman harus dicari lagi gak tau disebelah mana uletnya nah mudah-mudahan karena aku gak kelihatan seperti kasat mata mau aku semprot pesenap aja ini lihat sobat sudah mulai kelihatan besar-besar kelihatan buahnya itu masya Allah rame banget ini ya Allah udah beneran jangan sampai deh kena itu sobat ya gede-gede yang di sebelah sini udah banyak ya mataharinya terap nah sekarang aku kasih pesenap aja dulu biar enggak kena mudah-mudahan bisa mengurangi ulat-ulat atau ini ya ini pakai ini sobat pesenap yang aku bikin sendiri semprot-semprot aja seperti ini bau sih cuman gimana lagi anginnya ke arah saya saya pindah tempat dulu karena ini lumayan bau sobat bau bawang busuk seperti ini ya sobat ya insya Allah aman pesticidenya karena terbuat dari bahan yang alami dari dapur gratis murah tidak usah beli jadi begini aja ya sobat ya mudah-mudahan ulat-ulatnya pada musnah sekalian juga untuk kutu-kutu siapa tau ada kutu putih kutu kebul macam-macam kutu pohon mudah-mudahan bisa terkurangi musih atas banget insya Allah yang sebelah sana dalam-dalam Alhamdulillah sudah semua bisa dikasih beberapa hari sekali minim sekali satu minggu sekali tapi kalau dirasa memang yang sudah sehat gak ada pengganggunya lagi gak usah dikasih juga gak apa-apa sudah bisa bisa dipakai untuk macam-macam untuk semua jenis sayur-sayuran pun aku pakai kalau yang gak sehat bismillah ikhtiar sudah selesai semoga nanti aman uletnya mudah-mudahan kapok mati insya Allah lagi kayak gini soalnya kalau gak dijaga bisa ambiar gak panen tuh sobat buahnya lagi banyak banget ini seperti ini buahnya masya Allah udah terlihat gede-gede ya ini tadi yang di awal saya videokan kemarin masih 3 hari yang lalu masih agak kecil-kecil ini sudah mulai besar-besar seperti ini gilik-gilik mudah-mudahan nanti udah masih ada tawan aku takut sebenarnya matawan ini tuh sobat kesanah pun di ujung-ujung banyak banget Alhamdulillah ini sudah mulai kelihatan besar ini keroyokan banget masih satu gerombol ada berapa gak kehitung ya masya Allah apel putsa atau apel india semoga semuanya aman terkendali ya sobat itu saja cara saya merawat apel putsa kali ini semoga hamak yang menghampirinya sudah tidak balik lagi dan buah-buah kecil ini nanti bisa jadi buah-buah besar yang bisa dipanen amin sekian video kali ini ya sobat terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati